Shalom, hi everyone. Hari ini adalah hari terakhir di minggu ini, saudara. Dan mari kita tutup minggu ini dengan sukacita, saudara. Amin, setuju, saudara. Saya akan baca satu ayat, saudara, dari kitab Sefanya 3, ayat 16-17. Sefanya 3, ayat 16-17 yang mengatakan, Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, Janganlah takut, Haysion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ini dia. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Makanya saya bilang kita tutup minggu ini dengan sorak-sorai. Halilu ya. Setuju, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan, Jangan takut dan tawar hati. Jangan menjadi lemah lesu. Ya, jangan takut. Tuhan Allah ada bersama kita. Bahkan dikatakan, He is mighty to save. A great warrior. Tuhan Allah yang berperang menggantikan kita. Ada bersama kita. Oleh karena itu, jangan takut. Jangan khawatir, saudara. Bangkit. Jangan menjadi lemah lesu. Jangan letih. Bahasa lain atau nama lain dari Tuhan yang dikatakan sebagai pahlawan perang itu adalah El Gibor. Dia dikatakan sang pahlawan, sang pejuang, sang penakluk. Yang senantiasa akan memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita gak takut, gak khawatir akan apapun juga. Kita mempercayakan seluruh kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita sedang membiarkan nama El Gibor itu, saudara. El Gibor. Sang penakluk. Sang pemenang. Sang pejuang. Sang pahlawan itu, saudara. Menjamin kemenangan bagi kita. Haleluya. Ini jaminan, saudara. Waktu kita hidup di dalam dia dan tinggal di dalam dia. Mengasihi dia. Percaya sama dia. Percaya karena mengenal tentunya. Maka dikatakan Tuhan akan senantiasa memperbarui hati kita dalam kasihnya. Kasih kita kepada Tuhan. Pengenalan kita pada Tuhan. Itu diperbarui, saudara. Sehingga kita bisa mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada dia. Kita bisa bersuka cita. Kita bisa berkiran. Kita bisa bersorak-sorai. Amin. Karena dia telah memerdekakan hidup kita. Membebaskan hidup kita. Sehingga kita bisa, wah, hati kita penuh dengan limpan ucapan syukur. Ada suka cita, damai, sejahtera. Waktu kita mengikuti Tuhan. Tekanan boleh ada. Tantangan hidup boleh ada. Tantangan pekerjaan boleh ada. Tapi kita membiarkan Sang El Gibor memberikan kemenangan. Karena dia yang berperang ganti kita. Dan dia akan memberikan kemenangan. Amin. Oleh karena itu, saudara, mari kita berkirang. Mari kita bersorak. Dan mari kita bersuka cita. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan pun juga berkirang. Tuhan pun bersorak-sorai. Dan Tuhan bersuka cita karena kita. Haleluya. Jadi mari kita tutup minggu ini dengan suka cita. Dan sorak-sorai bagi dia. Amin. Tuhan alamu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui. Alamu berkirang dengan penuh suka cita. Katakan sekali lagi. Tuhan alamu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui. Alamu berkirang dengan penuh suka cita. Tuhan alamu berkirang dengan penuh suka cita. Tuhan alamu bersorak-sorai. Karena kita dia bersorak. Menjadi perayaan dan suka cita. Sebab Tuhan alamu di tengah kita. Oh Tuhan alamu ada di antaramu. Dengan iman kata. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui. Dan alamu berkirang dengan penuh suka cita. Tuhan alamu berkirang dengan penuh suka cita. Sebab Tuhan alamu berkirang dengan penuh suka cita. Tuhan alamu bersorak-sorai. Karena kita dia bersorak. Menjadi perayaan dan suka cita. Sebab Tuhan alamu berkirang dengan penuh suka cita. Tuhan alam bersorak-sorai. Karena kita dia bersorak. Menjadi perayaan dan suka cita. Sebab Tuhan alam di tengah kita. Tuhan alam bersorak-sorai. Karena kita dia bersorak. Amin. Menjadi perayaan dan suka cita. Sebab Tuhan alam di tengah kita. Katakan. Sebab Tuhan alam di tengah kita. Kami deklarasikan. Sebab Tuhan alam di tengah kita. Amin. Saudara bersuka cita hari ini. Haleluya. Mari kita terus percaya sama dia. Karena dia yang akan memberikan kita kemenangan. Alah sang pemenang. Alah El Gibor. Amin. God bless you all worshipers. Mari kita terus memuji dia dan menyembah dia. In Jesus mighty name. Amin.